Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi kita butuhkan tim medis dan tim evakuasi untuk melakukan tindakan medis segera Memasuki musim penghujan menyebabkan terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara Sedikitnya banjir merendam ratusan rumah dan hektaran sawah warga binaan hingga menelan sejumlah korban jiwa Korem 011 Lilawangsa sebagai satuan kewilayahan sigap langsung mengerahkan petugas gabungan di Kota Lukesmawe dan Aceh Utara Untuk mengevakuasi penyelamatan dan penanganan korban bencana alam banjir Tim gabungan terdiri dari personil TNI, Polri, SAR, BPBD, Tagana, Kesehatan, Orari, dan instansi terkait Bersama relawan dikerahkan untuk penanganan bencana alam Simulasi latihan penanggulangan bencana alam banjir merupakan kegiatan rutin digagas oleh staf Operasi Korem 011 Lilawangsa Simulasi itu digilar di Makorem selama 5 hari sampai dengan aplikasi di lapangan di beberapa desa Yakni Desa Rangkaya, Kecamatan Tanah Luas, dan Desa Raya Matangkuli, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara pada Sabtu 13 November 2021 Dalam skenario simulasi latihan penanggulangan bencana, ada sekitar 29 korban Di antaranya 3 orang meninggal dunia, 7 orang luka berat dan harus dirujuk ke rumah sakit Setelah diberikan tindakan emergensi di tempat kejadian serta di posko kesehatan Kemudian 19 orang luka-luka ringan dan 100 orang anak serta balita yang menderita diare dan penyakit kulit paska terdampak banjir Selain itu, dampak bencana banjir sebanyak 1.200 orang mengungsi dan kerugian kerusakan umum gedung pemerintahan Dan 500 hektare lahan sawah pertanian terendam banjir yang baru saja ditanami padi Di tempat kejadian, ada sekitar 200 orang warga yang terdampak banjir Tidak mau dievakuasi dan memilih untuk tinggal di rumah masing-masing Sehingga menimbulkan kekacauan sosial, namun cepat ditangani oleh tim pengamanan Yaitu dari babinsa TNI dan polisi setempat Kasih op Korem 011 Lilawangsa Lekol Infantri Andri Sagita Putra Mengatakan bahwa simulasi latihan program penanggulangan bencana ini Diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai lini kesiapan pasukan dan lembaga swadaya masyarakat Yakni petugas gabungan dari TNI Jajaran Korem 011 Lilawangsa Loksmawe Poltekes Kemenkes Aceh, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loksmawe PMI, Polri, BPBD, SAR, Mahasiswa Kampus Unimal, Dinas Sosial, Pramuka, Damkar, kemudian PDAM, BMKG, RRI Loksmawe Lembaga Anti Narkoba, LAN, dan Masyarakat Relawan Indonesia MRI, serta instansi lainnya Simulasi latihan bencana dalam menyempurnakan latihan tersebut Menitikberatkan terhadap penanganan korban banjir, proses evakuasi, dan perawatan medis Serta penanganan korban meninggal tenggelam secara cepat, tepat, akurat, dan efisien Penilaian kami dari awal sampai akhir ini Seluruh peserta latihan makin memahami dan makin aplikatif Karena pengalaman kita di tahun sebelumnya Dengan habis selesai latihan berapa Satu minggu setelah latihan atau dua minggu Itu langsung praktek terjadi betul-betul banjir Khususnya di Kabupaten Aceh Utara Dari kejadian-kejadian yang sudah kita laksanakan kemarin Latihan dan praktek langsung Lapangan ini kita sempurnakan pada latihan tahun ini Jadi pada tahun ini seluruh personel sudah memahami tugas-tugasnya Baik itu dari Dinas Kesehatan atau Tim Sar Baik TNI dan Poli dan seluruhnya Termasuk yang bagian perhubungan dari Orari Yang juga sudah memahami fungsi masing-masing Jadi setiap stakeholder yang ada bisa bekerja sama dengan baik Dan tahu tugasnya masing-masing Let Call Andre menilai latihan yang dilakukan saat ini Hampir seluruhnya para peserta mengerti fungsi tugasnya masing-masing Yang harus dilakukan saat penanganan yang terjadi Dengan pengalaman di tahun sebelumnya Setelah selesai melaksanakan latihan dua minggu Kemudian benar-benar terjadi banjir yang melanda wilayah Aceh Utara Latihan prapenanggulangan bencana alam saat ini Dengan harapan setiap stakeholder yang ada Bisa bekerja sama dengan baik Dan melakukan tugasnya masing-masing Selain penanganan korban Simulasi kesiapan memenuhi logistik juga digelar Salah satunya dengan mendirikan dapur umum dan posko perawatan darurat Simulasi ini penting dilakukan Mengingat wilayah Korem 011 Lila Wangsa Khususnya kebupaten Aceh Utara dan kota Loksmawe Merupakan daerah rawan bencana alam Mulai dari banjir, gempa bumi, dan longsor Sementara itu dosen manajemen bencana Poltekes Kemenkes Aceh Prodi Keperawatan Aceh Utara, NS Yusrawati Escape MKS Menyebutkan bahwa lokasi penanganan korban banjir dilakukan di semua medan Mulai dari sungai, daerah rendah terdampak banjir, dan pemukiman Hal itu sebagai bentuk ketangkapan petugas dalam penanganan korban di segala medan Selain itu, perlunya keterlibatan masyarakat dan usaha dalam penanggulangan bencana Tidak hanya di saat terjadi bencana Akan tetapi, prabencana, saat bencana, dan pasca bencana Termasuk pengetahuan terasa dalam penanganan korban bencana Saya dipercayakan oleh Korem 011 Lilawangsa melalui kasih Opa Andri Untuk merancang pelatihan penanggulangan bencana di tahun ini Dari awal sampai dengan skenario akhir Mengapa penanggulangan bencana ini penting? Karena penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama Bersama itu siapa? Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha atau swasta Mungkin di tahun depan, saya menyarankan swasta dan dunia usaha Juga dilibatkan dalam pelatihan penanggulangan bencana ini Pemerintah sebagai yang mempelopori Yang menggerakkan semua SDM di masyarakat Semua kapasitas yang ada di masyarakat Untuk melihat penanggulangan bencana Penanggulangan bencana ini tidak hanya di saat terjadi bencana Tapi ada di pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana Ini adalah salah satu bentuk kegiatan di pra bencana Tujuan akhir adalah bencana boleh terjadi Tapi korban harus minimal Juga para peserta diperkenalkan penanganan-penanganan korban ya Mana yang lebih didahulukan, malah yang lain-lain Ya, itu sangat penting namanya triase Karena untuk apa kita di posko dibawa mayat Sementara di sana masih ada korban-korban yang hidup Tetapi dia dalam waktu 10 menit, dalam waktu 15 menit, 30 menit Tidak ada pertolongan, maka dia akan meninggal kembali menjadi mayat Jadi kita tetap, kalau menemukan mayat Dapat informasi bahwa korban banyak Kita harus melakukan prioritas korban Yang kita cari, yang kita dapat, yang merah dulu Yang hitam, walaupun sudah dapat, tinggalkan dulu Cari dulu yang lain Kalau informasinya ada beberapa korban Demikian Terima kasih